Dengan mengenakan tutup kepala dan tangan terborgol, SU pelaku ibu nolong geji yang tega memutilasi ibu kandungnya sendiri menjalani proses rekonstruksi. Saat memperagakan adegan demi adegan ini, tersangka terlihat sangat tenang. Dalam berkaulang terungkap, tersangka menyukuti ibunya masuk ke ruang dapur dan mengukul kepala korban dengan menggunakan palu. Tersangka juga memutilasi kepala ibunya dan menyembunyikannya di dalam parung beras. Tersangka juga mengambil hati ibunya dan bahkan memakannya. Rekonstruksi kami lakukan di lokasi langsung dengan 24 adegan. Dari rekonstruksi ini sendiri, tidak kami temukan hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang baru. Jadi sesuai dengan keadaan awal maupun keterangan yang dijelaskan oleh SUA. Saat melakukan reka adegan pembunuhan dengan mutilasi ini, tersangka terlihat tegar dan mengaku sadar atas semua perbuatannya. Sebelumnya tersangka mengaku melakukan perbuatannya karena mendengar bisikan goib untuk membunuh ibunya. Fahruddin Ulwi, kontributor Surabaya. Jauh.